7 Cara Menanam Oyong Bibrida di Perkarangan Oyong bibrida atau yang sering kita kenal dengan nama gambas ini adalah tanaman yang berasal dari suku labu-labuan. Biasanya penanaman dari oyong bibrida ini tidak memerlukan lahan khusus yang luas. Tanaman ini bahkan bisa tumuh subur jika ditanam di sebelah tumbuhan lainnya. Gambas biasanya akan dipanen ketika masih muda dan sering digunakan sebagai olahan sayur. Tanaman yang mulanya berasal dari dataran India ini telah berkembang dan mulai subur di Asia Tenggara. Bagian buah muda dari tanaman ini adalah yang bisa diolah dan dimakan. Sedangkan bagian dalam buah yang sudah tua atau serat dari bunga karangnya bisa dipakai sebagai sabut dan bahkan bagian daun oyong biasa digunakan sebagai obat herbal. Lalu bagaimana cara menanam oyong bibrida? Cara budidaya oyong bibrida Sebelum kita mulai pembahasan tentang bagaimana cara menanam gambas bibrida, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan oyong bibrida untuk bisa tumbuh. Tipe tanah yang akan menghasilkan oyong bibrida terbaik adalah tipe tanah lempung maupun berlihat yang memiliki banyak kandungan dari bahan organik. Tipe tanah yang paling baik adalah 5,5 hingga 6,5. Lokasi penanaman harus memiliki drainase yang lancar dan terpapar dengan sinar matahari. 1. Cara menyemaikan oyong bibrida Untuk menembuhkan oyong bibrida Pertama kali harus terlebih dahulu dilakukan proses penyemaian benih seperti berikut ini. Buat terlebih dahulu media persemayan dengan cara mencampur pupuk kandang dengan tanah lalu aduk secara rata dengan ayakan pasir. Gunakan polibag ukuran kecil yang di kedua dasarnya telah dilubangi. Lokasi tempat persemayan oyong bibrida ini sebaiknya bebas dari gangguna dan terbuka. Masukan media semangang telah dibuat tersebut ke dalam polibag. Padatkan bagian bawah dan susun seluruh polibag tersebut dengan baik dan rapi di lokasi persemayan. Tancapkan satu persatu benih oyong bibrida tersebut ke dalam media semai dengan ujung lancip. Kemudian Timbun lagi dengan media semai sedalam 1 cm. Setelah melakukan posisi penyiraman bibit dengan hati-hati. Maka tutup pemukaan media semai dengan menggunakan plastik. Karung maupun daun pisang selama 5 hari atau hingga kecambah telah tumbuh di benih tersebut. 2. Cara Merawat Persemayan Oyong Bibrida Sedangkan untuk cara menanam oyong bibrida dalam proses persemayan adalah sebagai berikut. Lakukan penyiraman secara rutin ketika bibit yang telah berkecambah tersebut dibuka tutupnya. Jika ditemukan penyakit, yaitu membusuknya pangkal batang dan basah. Ini merupakan penyakit yang dinamai rebah bibit atau dumping of. Penanganannya adalah dengan menyemrotkan topsindo atau benlate. Bibit oyong bibrida sudah bisa ditanam jika sudah memiliki setidaknya 2 lay daun sejati atau berumur 12 hingga 14 hari. 3. Cara Persiapan Lahan Untuk persiapan lahan, maka Anda bisa melakukan beberapa metode berikut. Bersihkan lahan atau lokasi penanaman dari semak pengganggu atau gulma. Untuk menaikan petanah, maka Anda bisa menggunakan penebaran kapur. Cangkul dan bajaklah lahan untuk tempat penanaman oyong bibrida tersebut. Buat terlebih dahulu ben dengan biasa dengan ukuran 200 cm dengan lebar selokan 50 hingga 60 cm serta tinggi 20 cm. Biasanya petani akan menggunakan mulca plastik hitam untuk melakukan penanaman. Namun jika tidak menggunakan metode ini Anda bisa melakukan aturan pemupukan dengan menggunakan Pupuk kandang maupun pupuk kimia per hektarnya. 4. Penanaman Bibit Untuk melakukan penanaman bibit dari oyong bibrida maka berikut metode yang dianjurkan untuk cara Menanam oyong bibrida Aduk dan campurkan pupuk kimia dasar dan tebarkan di semua sisi ben dengan kemudian aduk secara rata Kedalam tanah Buat lubang untuk menanam bibit dengan cara single row atau dengan satu barisa yang berjarak antara Satu lubang dengan yang lainnya Untuk memudahkan pelepasan bibit dari polybag lakukan penyiraman terlebih dahulu Masukkan bibit yang telah dilepas dan tanam ke dalam lubang tanaman yang telah dibuat sebelumnya Tersebut Padatkan tanah di sekitar lubang penanaman agar tidak longgar Agar bibit cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya harus dilakukan penyiraman Jadi, itulah serangkaian langkah penting dalam penanaman bibit oyong 5. Pemupukan Susulan Oyong Bibrida Cara pemupukan Susulan Oyong Bibrida tidak jauh berbeda Degan cara menanam jagung bibrida adalah Sebagai Anda bisa menggunakan Hoa Harvest Silver jika bibit oyong bibrida sudah berumur 4 hingga 5 hari Setelah penanaman Lakukan kembali pemupukan lanjutan dengan pupuk larutan NPK ketika tanaman telah berumur 10 hari Setelah ditanam dengan menggunakan dosis 5 ger per liter air Gunakan pupuk cair ini di sekitar lubang di setiap tanaman Agar hasil yang didapat maksimal dan bisa tahan dari berbagai serangan penyakit maka Anda bisa Menggunakan tambahan kalsium MULTI tanda hubung CAL dengan menggunakan dosis 5 sendok di setiap 14 liter air Lakukan juga pemupukan kembali dengan menggunakan pupuk urea setiap 100 kg per hektare jika ditemukan buah oyong bibrida yang berbentuk abnormal dan bengkok Lakukan penebaran pupuk di dekat tanaman dengan menggunakan jarak maksimal 15 hingga 20 cm dari dasar pokok tanaman 6. Proses Pemeliharaan Tanaman Oyong Bibrida Sedangkan untuk metode pemeliharaan, berikut tata cara yang dianjurkan Lakukan pemangkasan cabang jika di bagian ketiak daun tumbuh banyak cabang Pilih terlebih dahulu dua buah cabang yang terlihat sehat dan besar Sedangkan sisa cabang lainnya yang telah tumbuh di batang harus segera dipangkas Sebaiknya pemangkasan harus segera dilakukan ketika ukuran cabang tersebut masih pendek Sekitar 3 hingga 5 cm Jika ketinggian cabang sudah melebihi 1 meter maka tidak usah dipangkas lagi 7. Pembuatan para-para untuk oyong bibrida Para petani akan melakukan pembuatan para-para untuk menunjang pertumbuhan dari oyong bibrida ini Berikut cara-caranya Untuk penumpang rambatan tumbuhan oyong bibrida dengan pembuatan para dengan lebar 2 meter dan tinggi 2 M juga Buatlah para-para dari bambu maupun dari kayu Gunakan tali nilon untuk pembuatan galar atau bilah-bilah bambu agar oyong bibrida dapat merambat Dengan bebas diagian atas para-para Lakukan pemberian dan pemasangan ajir rambatan Ajir rambatan ini digunakan untuk membantu perambatan tanaman oyong bibrida menuju para-para Karena para-para sudah dibuat ajir rambat tidak perlu dibuat secara kokoh Proses sanitasi lingkungan penanaman Agar oyong bibrida dapat tumbuh secara teratur dan berkembang dengan baik Maka berikut proses sanitasi yang perlu Anda perhatikan Lakukan penyiangan dan pembasmian gulma serta rumput pengganggu secara rutin Termasuk di bagian hamparan di bawah letak para-para Terutama jika musim hujan maka Anda harus lebih sering dalam membersihkan atau melakukan penyiangan Tersebut Santasi lingkungan yang jelek akan berdampak pada penyakit untuk oyong bibrida Melakukan penyiangan secara rutin akan menurunkan kadar tingginya terkena hama dan serangan Penyaki Unyuk menjaga kelembaban dari tanah saat musim kemarau Maka Anda perlu melakukan penyiraman secara rutin Agar air tidak menggenang di selokan maka perhaikan drainase air di selokan Inilah 7 cara menanam oyong bibrida di perkarangan Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!